Intro Ya, ayo silahkan yang gak kebagian Yang gak kebagian baca Ya harus kebagian terjemah lah Ayo, silahkan Dari Wasani Dari Wasani Silahkan, terjemahkan Siapa yang belum baca? Mas Fatul itu belum baca Ya Mas Fatul, ayo coba terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Wasani, adapun Yang kedua Setruh Launil aurati Menutup Warna aurati Indil kod Indil Kudrati Apabila mampu Gitu gak Ustaz? Ya, lanjut Walaukana syahsu khalian Awfidil matin Bila ada seseorang Ataupun tidak ada seseorang Kalian itu sedih Awfidil matin Atau Di tempat Yang Yang gelap Ya Fa'in ajazah An satriha Sulla'arian Walau Yumi'uh Birruku'ih Wasujudih Fa'in ajazah An satriha Kalau tidak mampu Dari Dari Menutup Orat Ya Sulla'arian 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 Dengan telanjang Gitu Ya Lanjut Walaukana syahsu khalian Walaukana syahsu khalian Wasujudih Dan tidak Memberi isyarat Dengan Ruku' Wasujudih Dan syahsu khalian Akan tetapi Dia menyempurnakan Keduanya Keduanya Ini Ruku' dan suju Ruku' dan suju Walaukana syahsu khalian Dan tidak Wajib Mengulangi Atasnya Woyakunu Satrul Angratih Woyakunu Dan ada Satrul Angratih Penutup Orat Dilibas Sintahirim Dengan Pakaian Yang Suci Woyajibu Satruha Ayudan Woyajibu Dan Juga Wajib Satruha Menutupnya Ayudan Begitu Juga Di Setelah In sholat Anim Nasih Dari Manusia Wafil Huluwati Hulu Tempat Yang Sunyi Dan Di Tempat Yang Sunyi Illa Dihajatin Kecil Ada Hajat Ada Ada Kebutuhan Ada Hajat Milil Disalim Seperti Mandi Dan Seupamanya Wa Amma Satruha An Nafsihi An Nafsihi Falai Yajibu Lakin Nahu Yukrohu Ya Yukrohu Nabdurahu Ilayha Falai Yajibu Maka Tidak Wajib Lakin Nahu Tetapi Akan Tetapi Yukrohu Dimekrohkan Nabdurahu Melihatnya Ilayha Ilayha Daka Aorat Terhadap Aorat Terhadap Aorat Silahkan Sebentar ya Lanjut Maksudnya Bagaimana ini Maksudnya Supaya Bisa kita Tangkap Gitu Kira-kira Apa Tadi kan Pak In Jajahan Ya Dari Walayu Walayu Maksudnya Ayo Pak Burhan Siapa saja Bapak Boleh Nanti Sambil Saya carikan Tidak Boleh Memperbolehkan Ruku Dan Sujud Dengan Isyarah Jadi Maksudnya Gimana Tuh Tetaplah Bila tidak Mampu Menutupi Aorat Maksudnya Bila tidak Mampu Menutupi Aorat Maka Sholat Dengan Maksudnya Tak berbisahnya Tadi Ia Tidak Diperbolehkan Melakukan Ruku Dan Sujud Dengan Isyarah Jadi Ruku Dan Sujud Itu Tidak Boleh Dilakukan Dengan Isyarah Sekalipun Dia Sholat Tanpa Busana Tadi Jadi Tidak Rukunya Seperti Apa Kalau Tanpa Isyarah Ruku Dan Sujudnya Seperti Apa Gitu Tidak Tidak Sempurna Ruku 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 Sujud Seperti Sholat Biasa Itulah Kita Ruku Ruku Membukukkan Coba Kita Urut Dari Awal Ini Agak Saya Ngerti Maksudnya Masa Kita Tidak Mampu Seakan Akan Kalau Kita Ruku Dan Sujud Itu Kan Lebih Vulgar Seperti Itu Sehingga Seakan Akan Ini Lebih Pas Menurut Beliau Itu Tidak Ruku Padahal Disini Tekstnya Kemudian Koma Kan Siapa Yang Tidak Mampu Maka Tidak Usah Menutup Maka Telanjang Gak Apa Di Disini Disini Kan Kalau Secara Tekstual Tidak Boleh Menggunakan Isyarah Dalam Ruku Dan Sujud Nyabel Seperti itu Apakah Memang Seperti itu Atau Seperti apa Ini Maksudnya Seperti itu Kalau Pak Pak Menur Iya Kan Pak Betul Rukunya Rukunya Tidak Ruku Ruku Dan Sujud Tidak Boleh Menggunakan Isyarat Lah Seperti Apa Apa Tidak Ruku Sujud Seperti 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 Apa Tapi Ada 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 Jawabnya Itu Tetapi Harus Menyempurnakan Keduanya Dan Tidak Ada Kewajiban Mengulangi Sholat 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 Berarti Berarti Kalau begitu Ruku Dan Sujud Itu Ada Gitu Iya Kalau Sepemahaman Saya Seperti Itu Pak Di Walayu Mi Itu Gitu Kalau Menurut kami Meskipun Kata-kata Ruku Dan Sujud Itu Fulgar Ketika Dipraktekan Ketika Tidak Ketika Membuka Ngorot Itu Ternyata Disini Beliutim Muhuma Tetap Harus Disempurnakan Ini Diperkuat Dengan Perkatan Beliutim Muhuma Seperti Itu Sekarang Gini Ini Andai Kata Misalnya Ini Dibuang Ini Dibuang Jadi Tolat Denan Telanjang Dan Sempurna Sujud Dan Rukunya Itu Kira-kira Begitu Terlalu Banyak Kakal Iya Masuk Akal Tapi Seperti Ini Kan Orang Takut Ini Karena Kita Nanti Andai Kata Kita Sharing Lagi Pemahaman Itu Ditanya Orang Gitu Itu Kita Kita Harus Jelas Itu Maksud Saya Tujuan Yang Ngaji Itu Begitu Iya Betul Seperti Itu Seperti Ini Loh Kenapa Demikian Kenapa Harus Ada Embel Embel Terlalu Terlalu Karena Muson Mentakbirkan Seperti Itu Takutnya Karena Sudah Telanjang Dikira Itu Tidak Usah Ruku Dan Sujud Nah Seperti Itu Harusnya Tetap Ruku Dan Sujud Gitu Ya Makanya Disini Karena Nanti Ada Istilah Itu Diulang Lagi Mana Nanti Teks Di bawah Itu Menggunakan Ima Adalah Tadi Yang Pak Siapa Pak Hisan Baca Itu Yang Baca Yumi Itu Tadi Kan Ada Beda Dengan Konteks Dengan Itu Di Atas Nanti Di Bawah Seperti Itu Loh Ya Sampian Kalau Tidak Percaya Nanti Saya Carikan Referensi Tambahan Seperti Itulah Ini Kan Memahami Teks Seperti Itu Nanti Saya Di Grup Seperti Saya Saya Akan Yakinkan Di WA Di Grup Seperti Itu Entah Seperti Apa Nanti Ya Kalau Memang Ada Pemahaman Yang Berbeda Yang Namanya Kita Ngaji Seperti Itu Yang Penting Kalau Secara Tekstual Seperti Ini Saya Terus Serang Aja Baru 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 Baca Baru Tahu Gitu Ini Loh Saya Baca Bejurinya Ini Sampai Gak Ada Juga Iya Iya Ustaz Iya Bener Barangkali Apa Yang Dimaksud Itu Iya Iya Tapi Nanti Kita Bandingkan Dengan Kitab Kitab Yang Lain Ini Kelas A Sebenarnya Nanti Ini Setelah Ini Pindah Kalau Sudah Hatta Yuk A Yuk Yalah Insyaallah Nanti Nanti Nyampe Juga Ayo Ayo Siapa Ayo Lanjut Pak Ishan Bismillahirrahmanirrahim Ya Mana Ini Gak Kelihatan Tadi Ilang Wow Ratu Zakari Banyak Cepat Cepat Gak Apa Sambil Saya Bantu Biar Cepat Bawa Ratu Zakari Dan Bawa Nailan Laki Pindah Bawa Ratu Zakari Dan Naurat Nya Laki Laki Yaitu Antara Pusar Warubati Ilan Tengkul Wakatil Amat Adapun Amat Perempuan Udak Amat Bawa Ratu Khorati Dan Adapun Naurat Khorah Perempuan Yang Merdeka Fesolati Delapak Yaitu Ma Siwa Waj Iha Antara Wajahnya Waka Fai Halan Selain Tangannya Selain Mbak Bukan Siwa Itu Selain Oh Iya Selain Wajahnya Waka Fai Dan Telapak Tangannya Zohiron Zohirnya Wabatinan Dan Batinnya Ilah Kau Aini Sampai Kepada Perkelangan Bukan Kau Ya Bukan Kau Aini Ku Aini Ku Un Itu Bukan Kau Un Ilah 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 Ku Aini Sampai Kepada Perkelangan Amal 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 Auratul Khurrati Ada Perempuan Merdeka Khurrati Dalam Di Atau Di Luar Sholat wajamimu badaniha maka seluruh badannya wangawratu ha dan ada pun ngawratnya hurrah fil khulwati di dalam sepi kazakari kayak seperti laki-laki wangawratu dan ada pun ngawrat luhatan sara luhat ikwan naqsu kurang watut laku dan disampaikan diucapkan syara-syara alamak kepada sesuatu yang wajib satruha nutupnya satruhu menutupnya wahuwa ada pun al-muratu yang diharapkan wahuwa dan ada pun wahuwa dan ada pun dia al-muratu yang dimaksudkan guna disini maksudnya jangan hilangkan lah nahuhnya anunya itu amirnya kita bahwa dan ada pun ma'ayyajib satruhu dan ada pun ma'ayyajib satruhu ma'ayyajib satruhu al-muratu yang diharapkan guna disini wa'ala ma'ayahrumu nazruhu kepada sesuatu yang haram untuk melihatnya wazha karahulan menyampaikan shabu al-ashab sahabat di kitab bin nikahi dalam kitab nikah wassalisu dan ada pun bukan sahabat coba bukan sahabat ini wazha karahul ashab ini pemilik ya pemilik ya wassalisu gak sekarang ayo silahkan ayo silahkan baca siapa saja ayo siapa saja biar cepat bismillahirrahmanirrahim wassalisu wassalisu wukufu ala makanim tohirin dan yang ketiga menempat di atas tempat yang suci falatasiuhu sholatu sahsin yulaki ba'du badanihi awlibasihi maka tidak sah sholat seseorang sholatuh ya sahsin yang sebagian badan atau pakaiannya menyentuh makinnya menyentuh najis sahsin yulaki ba'du badanihi awlibasihi najasatan coba coba gimana ini sudah lewat kah iya kan itu sudah belum iya betul betul itu betul fi kiyamin au po'udin au ruko'in au sujudin iya saya menyentuh baik saat berdiri saat duduk saat ruku atau saat sujud iya dan rukun yang keempat ala ilmu biduhu lil wakti yaitu kita tahu telah masuknya waktu awzanuduhulahu bilidzitihadi atau ya sekiranya kita menyirah tentang ini apa ini dibuat salah lagi auzhanuduhulihi oh iya auzhanuduhulihi bilidzitihadi atau pengetahuan itu dengan sekira-kira kita sudah tahu maksudnya waktu dengan idzitihad dengan kalau sholat di zairi zalika maka jika dia sholat dengan selain dengan yang demikian yaitu selain dengan idzitihad lam talsihah sholatuhu maka tidak sah sholatnya wa insha dafal wakt tak tak meskipun jika walaupun meskipun meskipun telah apa namanya mencocok waktu waktunya telah ada mencocok waktunya wal khamisu dan rukun yang kelima istidhbalul qipalati yaitu menghadap tiblat ayat al-ka'bati yaitu ka'bah sumiat tiblatan dinamakan ka'bah dianal musliya dinamakan kiblat sumiat ka'bah itu dinamakan kiblat kenapa seperti itu coba pak sumiat tiblatan sumiat tiblatan dinamakan ka'bah itu dinamakan kiblat dianal musliya karena bahwasannya orang yang sholat itu yukabiluha menghadap qiblat menghadap ka'bah itu wa ka'bah dan lirtifa'iha dan ka'bah itu karena ketinggiannya wa'ithidhqbaluha wa'ithidhqbaluha karena lagunya beda intonasinya intonasinya itu beda sehingga salah pemahaman nanti sampai mana tadi pak sampai disini kah masih ada lagi ke belakang makasih gimana masih kuat saya tanya ini dulu adanya ngantuk kita lanjut aja maksudnya kita gak apa-apa baca lagi minggu depan baru hadir lagi baru bisa masuk baru bisa masuk sekarang lagi berapa manado baru bisa masuk manado jam berapa manado jam 10 sudah kita nanti anunya juga berarti sampai disini aja kita ulang nanti bacaannya baik akhirnya kita tutup dengan bacaan doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wassalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati oss bingung bingung